Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum guys! Balik lagi bersama Tunggu di KUBILER Kulinnya bikin iler, yuk makan yuk! Terima kasih telah menonton! Ini mancing keributan! Ayo, hidupan yuk sama gua! Jadi, jadi! Lu semakin kesini semakin tengil! Masa gua dibilang ODGJ? Tidak lagi yang gila! Ini apaan nih? Eh, masalahnya anak gua juga suka mancing! Ikan anak! Lu kan anak-anak! Lu udah gede! Udah banyak bulu! Oke deh, jadi lu ngapain lu ganggu kesenangan gua? Ini daripada makin stress Ini kita nyobain nih ada mie ayam nih! Mie ayam apa namanya? Mie ayam Pakdejo! Eh! Siapa namanya? Udah kenceng salah lagi lu! Mie ayam Pakdejono! Pak Jono! Oh Pak Jono! Lu pade lo! Ribut aja deh! Jadi kali ini kita lagi ada di mana nih? Jakarta! Jakarta aja lu! Ini lokasinya di Komplek Marinin Patokanya tuh kalo temen-temen mau masuk kesini tuh deket-deket mas Betul Bu! Masuk-masuk ke dalam Komplek! Jauh! Tembus-tembusnya di mana? Di ini! Di sini! Kali ini kita ketemu nih Hidden James! Belum ada yang tau, belum banyak yang tau Yang tau orang-orang sini aja nih Dan punya kisah yang sangat... Apa? Panjang ya drama Korea ya? Panjang kayak drama Korea! Seru banget nih ya! Kita mau cobain mie ayam dan bakso Pak Jono! Siapa rasanya lo mau cobain ga? Mau lah! Langsung kita abang-abang-abang guys! Assalamualaikum! Waalaikumsalam warahmatullah ya Dan Pak Jono! Iya! Gimana awal ceritanya Pak nih? Saya dulu kerja di Melawai Plaza sebagai keamanan Sukuriti? Iya Sukuriti! Satpam lah ya! Satpam, oke Terus tahun 2012 tuh PHK semuanya Dah keluar dari Melawai Terus saya ketemu temen namanya Pak Joko Orang Ciputa ngajarkan saya buat mie ayam Daripada nganggur apa ini gitu Oh, Pak Joko yang ngajarin Bapak bikin mie ayam? Iya Bakso nya juga? Bakso nya juga iya Masya Allah! Luar biasa Pak Joko Sama kan di Mabes 2 Oh dulunya pernah dagang di Mabes? Terus? Ya, karena agak kuat ininya ya balik lagi Cuma sampai 6 bulan doang Terus tuh cari tempat lagi? Di rumah akhirnya Akhirnya di rumah Tama-tama langsung di Cina atau di mana? Di pos itu dulu Pos berapa lama jualannya? Ada setahunan Kenapa pindah dari pos? Bukan pindah ya Karena yang udah kebakar itu Gimana yang udah kebakar? Itu karena ada pengamen Di situ kan ada sopa ya Ngerokok, dibuang di situ Kebakaran lah Barang! Masya Allah itu pengamennya siapa itu Pak Arang? Gak tahu Sudah lagi deh Ya terus? Akhirnya misalnya di sini, depan rumah sini Saya kerja di mana Serpong itu Terus Bini yang nerusin Oh berarti Bapak dari pos yang kebakar Terus Bapak sepi tuh Terus Bapak kerja Ya dari bangunan lah Terus ngebakar pindah ke rumah Terus Bapak cuma sebentar Ninggalin karena dapat panggilan Yang jagain si Ibu Nah pas lagi kerja Dapat kabar nih Ibu kegiling Apanya kegiling? Tangannya? Lagi ngapain? Lagi membuat mie Padahal udah saya sediain kayu ke tangan Pakai tangan sedikit masuk tuh? Jadi ke masuk Empat jari ini ke gulung Ya untungnya belum pasang pisau ya Kalau ada pasang pisau udah habis lah Habis ya Tapi sekarang Ibu Baik-baiknya Ibu ada Boleh? Kita pangginkan ibunya Nah ibunya nih Bu gimana Ibu? Boleh dilihat? Empat jari ini Semuanya ini 28 jahitan Ini yang 11 jahitan yang sini Pagi-pagi mungkin meleng apa gimana ya Orang biasanya pakai kayu untuk masuk-masukin terigunya Ini lupa pakai tangan Ketarik gitu Ketarik? Ya Allah Sakit Bu Ya lumayan Lumayan Orang darahnya sampai ini Tapi ini mohon maaf gak bisa dibengkokin lagi Udah gak bisa lurus lagi Udah gak bisa lurus lagi Nyatu ya? Mungkin karena pas lagi dijahit Saya begini Ngeliat ini kan takut orang pada begini apa namanya Keluar semua Keluar semua Gini apa Inilah apa Begini pada lepas-lepas gitu Makanya saya gak berani melihat cuman begini doang Makanya ini sampai melengkung Tapi sekarang udah baik ya? Dalamnya masih apa ya Masih nyir-nyir gitu Oh masih ada rasa sakit Sini suka celeng gitu Oh Gitu Sini ya mungkin uratnya kali ya Tapi kata dokter udah gak apa-apa ya? Enggak Untuk ngangkat-ngangkat barang udah alhamdulillah ya Alhamdulillah cuman kalau pas kena jahitan sini Sakit gitu Ngilu? Haa ngilu iya Ya perjalanan orang jualan mie ayam Bener Perjalanannya luar biasa Iya Iya Dulu gak dari bapaknya IPHK Terus alhamdulillah diajarin bikin mie sama Pak Joko Terus jualan di tenter polisi Mabes Sampai kebakaran gara-gara pengamen yang lo Sampai ibunya Aduh masalah Yaudah deh langsung kita cobain aja seperti apa rasanya Yaudah Makanya menggunakan terigu cakra ya Oh pake cakra Iya Makanya terigu cakra Cuman yang Kiluan ini Ditambahin sagu Untuk pengenyal Hmm Iya Bisa dihitung 4 Telur itu Bisa seprapat sayang makanya Karena Telur itu bikin lembun banyak Semakin bagus Hmm Iya Gunakan garam Sesendok aja Sesendok aja Oh Iya Sesendok juga Oh ada meteganya Guys Tuh Ini Airnya Kira-kira 100 ml Tidak banyak Oke Aduh Bisa suang Aduk aja Aduk aja Aduk aja Ini Ini pake tangan boleh Oh boleh ya Nah ini Hanya begini aja Diputer-puter aja Ya Tutup ya Nah Ini ditutup 15 menit Atau setengah jam Boleh Oh itu Oh 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 Jadi ratain dulu biar gak? Sudah siap Sudah ini Pak ya? Sudah tinggal ditimbang saja Terus itu Saya bosnya kecil-kecil Tidak ada yang gede Oh itu Minyak bawang mie ayam ini ada lemak Yang putih, kemiri, bawang merah, ketumbar, serai, daun jeruk, dan lengkuas Ya itu saja Ya itu selamat menikmati 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 kuahnya dulu, udah ada kulit si pangsitnya nih gelemer-gelemer lembut banget dapet topping ayamnya yang lembut banget meletak di mulut ya kuahnya light, ringan, berkecap, jadi ada manis-manis gurihnya sekarang ada bahasa baru, led ya iya dong, lighting masuknya kita kasih saus ya saus nih, bukan kecap saus, saus tuh, tuh sausnya bukan murahan pancit terbusnya, kulitnya lembut banget isinya itu daging ayam yang udah dikasih bumbu rempah-rempah kayak bawang putih kayak aroma-aroma jahe juga ada nih kayaknya dikit ya emang enak banget loh bawang putihnya kuat banget tanggung lah, satu lagi berikutnya kita mau coba yang mana us? coba yang naso baso ya, oke baso sini lagi dah ya ringan-ringan dulu ya ringan-ringan bisa kita abak guys cuman yuk bismillah ya uratnya hmm wow kita sambal nih, kita sambalin buat wanginnya takut kepedesannya iya lu kan gua wakil lho nang kecausin uis gila, karang serem tuh 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 aduh kita cobain kuahnya dulu oke pakai sambal, apakah naik levelnya? wuh mantep guys sambalin pedes baso nya hmm hmm ini baso yang bukan murahan ya cuman kaleng-kaleng kenyal, dagingnya berasa rasa garam gurihnya tuh udah pas umami ini walaupun lokasi masuk-masuk ke dalam gang hidden gems guys berikutnya gua mau cobain yang mienya karena gua suka yang yamin kita pilih yamin aja kita cobain si pangsit goreng ini bentuknya gedut-gedut gitu loh langsung kita abek nih pangsit gorengnya abek guys yuk bakal jauh bismillah hmm waduh gurih waduh, waduh pangsit goreng apaan nih enak banget pangsit goreng pak jono bang pakai pangsit goreng bawang gitu loh ada aroma bawang-bawangnya loh gurih, renyah, wangi ini pangsit gorengnya gua kasih dulu umami mantep sih, the best nih gua udah cobain kalo bisa temen-temen sini nih kita cobain langsung nih miennya kita abek guys yuk bakal jauh bismillah hmm 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 gak ngerti lagi yuk gak ngerti lagi harus berkata-kata apa hmm 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 Pas masuk ke mulut gue penuh Aroma lempah-lempahnya wangit banget keluar Tadi dikasih tau tuh bumbu rahasianya Ada bawang putih, bawang merah, tumbar, teres, sama lengkuas Dimasak pake minyak yang banyak ditumis Terus sampe wangit banget nih Ini satu rumah nih pas gue masuk tuh Wangit minyak bawangnya tuh ngusup banget ke hidung Pas nyatuk ke mie-nya Terus dicampur sama kuah dari toppingnya yang Jujur nih walaupun lokasi yang masuk ke dalam gang Ini temen-temen kuduk cobain nih Biar gak penasaran Ini bapaknya bikinnya fresh semuanya Dari mie-nya fresh Langsung digiling dadakan Sehari tuh 1 kilo digiling Kalo abis nambah lagi Jadi fresh tanpa bahan pengawet Bakso-nya juga bikin langsung dadakan Pangsit rebusnya juga dibikin dadakan Bikinnya dikit-dikit Sisanya kalo misalnya belum ada yang beli Masukin lukas langsung dadakan gitu guys Dan memang perjuangannya nih Pak Jono nih luar biasa banget Dulunya kerja jadi security Kemudian di PHK Terus dapet ilmu dari temennya Bikin mie, ayam, dan baso Pertama-tama jualan di Mabes Kemudian keluar Nyari lagi Dapet di depan rumah Di pos kamling Pos kamling? Jualan enak-enak di pos kamling Tiba-tiba ada pengamen Ngerokok, buang puntuk, kebakaran Aduh tanggung jawab loh Akhirnya pindah jualan di rumah Sambil berjalan waktu Eh si bapak Dapet kerjaan jadi tukang bangunan Si ibu yang lanjutin di rumah Gak tau kenapa Tiba-tiba Ya Allah, dapet ujian ya Dari Allah ya Tiba-tiba lagi bikin mie Kegiling dong tangannya Kelatan ya tadi ya Si ibu Jadi kelingking sama jari manisnya tuh Gak bisa digerakin lagi Gak bisa sempurna lagi Tapi ya balik lagi ya Semuanya udah takdir ya Sekarang berjalan dengan apa adanya Disyukurin aja Dan ini Gue rekomendasiin untuk temen-temen semua Untuk cobain Cake banget langsung Kita racik ya guys Race pake caos aja Kita aduk-aduk Biar ada pedes-pedesnya guys Tuh Tuh Udah 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 pedesnya nih guys Tuh Tuh Cake banget sih aslin Itu Udah apa basoknya ya Puter-puter tuh Atau basoknya tuh 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 Ajar lagi Race pake tebusnya hmm 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 oke nga ya meh hmm 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 enak banget pakai panasit gorengnya tuh udah penuh banget nih wuduh hmm hmm dengan mudah terus aduh masya Allah hmm 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 wow teman-teman suka dengan video kali ini jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian semua dan pastikan untuk teman-teman sudah subscribe channel ini nyalakan lonceng notifikasinya danersi tunggu video-video bekerja dari адu Terima kasih.